Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kadang-kadang sudah kita masukkan programnya, sampai didiknya hilang, atau sampai dalam penguasa hilang, kita akan masukkan, ya hilang, hilang di perjalanan kadang-kadang, kita tidak tahu tentang silapan, apa mungkin yang buat program itu di komputer mungkin tidak capek, hingga terlupa seperti itu, tapi dengan anda baik di rumah, ini sangat membantu, yang seperti ini, saya tidak bisa bayangkan buat itu, anak sudah enam orang, yang sudah dewasa anaknya, Udah sekolah kelas 2, kelas 3 SMA, ya, juga yang perubahan yang laki, tapi tidur bersama-sama untuk keluarga, karena itulah yang mereka miliki, ya ini kerja kita semua, dosa ini bukan hanya pemimpin, masyarakat sekitar kita itu berdosa, yang siang mampu, jadi bisa melihat seperti ini, bukan hanya Pak Orli yang berdosa buka sekalian, ibu kelas sekolah, kalau ada di tingkangan rumah ibu seperti itu, ibu itu berdosa, saya tidak nampak yang kesana ibu, kan gak mungkin saya datang tiap kampung, tiap rumah saya, ada gak di sini rumah berdosa, kan gak mungkin, kalau ada yang nampurkan ke saya, saya pasti datang, saya kalau ada di laporan seperti itu, kalau ini wakama saya datang terus, walaupun dengan duduk di kantor itu, dengan di meja, datang orang Pak Oli, coba lemah ini, saya datang terus itu, kalau berdosa, tapi kan gak mungkin semuanya orang datang berdosa dengan Pak Oli, ya kan, mungkin lain pada masa Kalipasena, di rumah dulu dikatakan, dia pernah jalan malam-malam, mungkin pada masa itu, penuh duduknya, enggak sekolah dinia ramai, dan kondisi dulu dengan hari ini berbeda, kita sekarang gak tahu, mana yang miskin, mana yang senang, bukan, ada yang nangis-nangis, macam-macam, sedang kita cek, bukan, seperti itu, ada yang datang pernah, nangis di depan meja saya itu, air mata berlindangan, berlumpah, bahwa anak kecil nangis, kenapa bukan nangis, saya, suami saya jatuh dari, dia kerja buatan rumah orang, jatuh patah, tinggal, sekarang jangan bisa kerja semenitutup, sekarang dimana suami ibu? Udah dibawa ke Dr. Ali di BKJ, saya teringat, Dr. Ali itu ke patah, dia udah meninggal kok, sekarang ibu alamannya di gimana? Alurawi, dan Alurawi di mana? Udah ngomongnya gak keluar, tapi ini sudah, suriga saya, udah begini aja gue, saya beniat membantu betul ini orang, kalau nangis tadi, udah, kalau gitu sekarang, saya pilih miniat juga, pilih, antar ibu ke rumah, nanti jam 5 saya pulang, saya akan datang ke rumah ibu, saya pilih mau bantu, begitu, oh gak bisa, saya lidahkan makci saya di rumah sakit, katanya, gak apa-apa, 5 menit ya, turunnya sebentar 5 menit, nanti dia antar balik rumah sakit loh, saya panggil, tolong antar kaya ibu ini ke rumah, dia turun, waktu itu masih kantor di depan rumah sakit, turun, buka sama ibu dan dia bilang, bapak pulisi sementara, saya ke rumah sakit, ibu bilang sama makci saya, nunggu di layak balik-balik, jadi mungkin kalau orang melihat, Pak Wali keluar, begitu banyak masyarakat, nunggu itu gak diopeng, mungkin orang akan kepanangan, bapak wali sombong, nunggu, gak dilayani masyarakat, padahal kita udah kondisi bertindak rafal, orang seperti apa, ya kan, yang pernah juga satu ketika, datang ke rumah, masih terlihat yang baru hujan keempat, abis maghrib, badai, hujan besar sekali, datang seorang bapak-bapak nangis-nangis, kenapa bapak, anak saya dari sore jatuh, jatuh untuk pecah kepalanya ke tembok, waktu dari sore, terapare, sekarang dari buat rumah sakit, dari jahit, darahnya masih terus keluar, sekarang gak penting darahnya, harus buat ke Medan, bapak tinggal di mana di Sungai Pau, saya tanya sama anak Sapol, kenal kamu, dia tak Sapol di Sungai Pau, kenal Bapak, kenal Pak, benar ini, memang dia punya anak Pak, udah, sekarang kamu pergi ke rumah sakit, saya tanya, nama anak bapak siapa, datang namanya semua, kamarnya kamar apa, ruang berapa, kalau punya lupa itu, anak Sapol bikin mau sakit, pakai mandel naik kereta, sampai saya melepon Pak, udah kami cek, semua ruangan gak ada, ini anak, saya cek keluar, namanya gitu bapak, jadi sekarang saya gak pintar, kalau dulu, siapa putus depan, tutus, sekarang gak pintar, udah dibanyak pengalaman, jadi, kalau sekundisi yang katakan tadi, kenapa saya katakan, kita hari ini tidak tahu, makanya Jakarta Baik Tumal itu kita berserahkan kepada keci keperangan kampung, agar keci keperangan kampung lah yang tahu masyarakatnya, ya kalau datang ke kantor, semua mengakunya susah, tapi kita gak membedakan, mungkin ada di Amerika yang susah, tapi kita gak kenal pasti, makanya setiap jangkat, sekarang pengucap Pak Gici, Pak Taman, makanya kemarin kita bagi untuk uang negang, ya, uang negang kuasa, jadi makanya kalau ada orang-orang datang ke kantor, ke sekolah, minta uang negang, jangan layani lagi, karena kita sudah ambil data di Baik Tumal, yang penerima zakat, setiap uang negang itu dapat Rp100.000, Rp150.000, pakir 100, pakir miskin, dia Rp150.000, Rp150.000, setiap orang datang salurkan, dan Ida Nabi APBK. Ya, kalau, ini perlu saya sampaikan lagi, ini menjelangkai raya Idul Adha, ya, dulunya banyak kampung-kampung yang tidak ada daging kurban, dengan kampung lembu, kambing pun tidak ada, ada yang kampung-kampung, macam kampung saya itu, pihak biasa rumah, sampai 60 ekor lebih lembu, jadi kaya-kaya, orang-orang kaya pun semua dapat, sampai 5 kg satu orang, sampai disimpan di kolkas, setiap minggu, habis kebaran masih ada daging. Sementara, ada kampung-kampung yang miskin, seperti di daerah-daerah jauh-jauh sedikit dengan koka, yang akan luku, kambing pun tidak ada. Jadi, ini banyak di kampung kantor saya lihat, yang mungkin di sekolah ada alisan kurban, ini pas yang kadang-kadang di sini ada di sekolah. Jadi, alisan kurban di kampung kantor atau di sekolah-sekolah? Kurban di sana, sama-sama sendiri, pak pulang ke rumah abis. Maka, kita sudah buat di bawah pengawasan di asa Islam, setiap dinas kita wajibkan ada alisan, karena satu ekor lembu itu untuk 7 orang kurban. Setiap dinas, harus ada satu ekor alisan. Kalau lebih, Alhamdulillah. Tahun yang lalu banyak dinas yang lebih, Macarwaseki sampai tiga ekor, tiga sampai dua ekor, tiga, kosong. Cuma ada sumbangan dari sekolah satu SG5. Tahun ini saya tidak mengkosong. Sudah dua tahun. Kalau tahun ini ada, Alhamdulillah. Jangan sekolah-sekolah ibu-ibu. Karena apa? Ini bukan ke saya, bukan ke Pak Wali, tapi ada kebersamaan kita. Bagaimana sekolah-sekolah kita yang tidak merasakan kurban itu. Nanti lembu-lembu itu digantungkan nama. Katakanlah itu satu sekolah 7 orang. Gantungkannya nama adil. Eliminatif dengan tetap pasti, tidak akan punya nama. Nanti ibu salah pasti dengan keluarga desanya. Kita cuma pasti indikasi, dan jika ada nama, dan kampung tidak ada. Tapi juga, ada juga kampung yang sudah ada, kita juga. Nah, kita kasih. Walaupun anak-walaupun dari belakang, Pak Wali tidak adil. Gimana mau adil menjadi kampung saya? Saya juga ada kurban, tidak tahu sampai dua ekor, tiga ekor pribadi saya. Tapi saya tidak kasih di kampung saya. Barang-barang punggilan. Diburuh, 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 Diburuh. Saya bilang, kita di sini, sampai punya jabatan, walaupun dinas dapat lagi di rumah. Mana hak lagi di kampung-kampung, punya orang. Kasihlah kampung-kampung seperti di Jintaraja Uyuk, ya di, apa namanya, Matap Jengai sana, Loneg sana, Alur Nyamuk, apa, Alurimung sana, atau kebusung-kebus di sana. Mereka itu orang miskin. Jadi, ini untuk mereka, bukan untuk saya. Saya hanya mempunyai fasilitasi. Insyaallah, sudah setiap tahun, turut-turut, tidak ada lagi gampung yang tidak ada di rumah. Semua sudah ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.